Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama Vian Semut jadi di video kali ini saya bakal bikin konten nge-review motor NMAX 155 new jadi ceritanya tetangga tuh baru beli motor terus terinspirasi aja pengen coba nge-review siapa tau viewernya banyak guys ya soalnya bentuk motor new NMAX ini menarik hampir sama seperti bentuk apa namanya yang di atasnya itu yang 250cc itu XMAX apa ya kayaknya XMAX ya betul kayak mirip-mirip XMAX gitu ya pokoknya langsung aja lah kita lihat bentuknya nanti kita perjelas dari band dari headlamp dari speedometernya dari lampu dari semuanya kita coba bahas ya kita coba lihat apa sih bedanya sama NMAX selama enggak oke nggak usah dapat lama-lama lagi kita langsung aja semoga enjoy dan bermanfaat lanjut oke guys ini dia penampakan new NMAX 155 2020 jadi kata orangnya dia baru mengambil bulan ini dan saya melihatnya tuh menurut saya menarik untuk kita bahas ya karena tampilan bodi dan stop lampnya menurut saya sama seperti kakaknya 250cc kalau nggak salah XMAX guys jadi saya tertarik untuk review ini dan saya minta izin sama yang punya untuk motornya di review di channel YouTube saya dan Alhamdulillah dikasihnya guys oke kita langsung aja ada apa sih di NMAX new 155 ini 2020 check it out semoga bermanfaat semoga bermanfaat dan menghibur lanjut bro oke guys kita langsung mulai dari kaki-kakinya aja deh oke dia menggunakan ban ukuran apa ya untuk menopang badannya yang bongsor ini guys apakah memadai kita lihat dulu disini dia menggunakan ukuran 110 x 70 ring 13 guys oke untuk badannya yang bongsor dan pengeremannya mantap guys ada pendinginnya tuh kipasnya keren keren kita lanjut ke belakang disini wow filter udara nya gede guys dan dia menggunakan shock tabung double ya jadi shocknya kanan kiri guys lanjut kita lihat di belakang dia juga menggunakan double disk guys atau rem belakangnya cakram juga iya dong sesuai dengan badan yang bongsor dan CC nya yang gede harus ada double disk dan dia menggunakan ban ukuran 130 x 70 ring 13 untuk ban belakangnya guys dan radiator juga untuk pendinginnya lihat guys dari bagian belakang ini yang selalu saya bikin menarik guys maksudnya untuk saya memancing saya untuk bikin video ini ya dari bagian belakangnya ini guys beda dengan NMAX lama lebih jauh lebih sport yang ini keren pokoknya kita lanjut ke tengah ada apakah di box box nya ini disini ada box tertutup guys mungkin untuk naruh handphone ya kalau hujan gak bakal basah dan di sebelah kiri ada tempat untuk ngecas handphone guys kayak di mobil tambah alat dan bisa ngecas deh ini oke lanjut disini di bawah kontak ada dua tombol full tulisannya sama swede nah full ini untuk tanky guys buka tanky bensin kita gisi bensin dan swede itu untuk kita buka jok belakang box nya ada apakah ada jas hujan gede banget guys box nya recommended untuk mandiin anak bayi kalian saking gedenya bercanda guys oke jadi kontaknya posisi di tengah atau open ya baru bisa dibuka semua kalau enggak gak bakal kita lanjut ke speedometer ada apa di dalam speedometernya menyediakan fitur apakah nmax baru ini kita coba hidupkan oke wah mesinnya halus dan kita langsung lihat di saklar sebelah kanan disini ada tombol otomatis stop guys maksudnya kalau kita di lampu merah kita tekan tombol yang kebawah dia bakal stop dan mati sendiri dan disini ada lampu hajat guys untuk kalian hobi touring gak perlu tambah tambahan lagi modip modip lampu udah ada dari bawaannya guys jadi di saklar sebelah kanan ini ada starter dan lampu hajat atau sen dua-duanya nyala dan saklar untuk otomatis stop kita langsung ke ke bagian sebelah kiri guys saklar sebelah kiri sebelah kiri ini normal masih lampu jauh dekat kemudian sen kanan kiri dan klakson yang cukup menarik di depan ini bukanya lampu tembak tapi ada tulisan menu guys ada apakah menu ini kita coba pencet dan lihat di speedometernya sekali pencet ada O ada trip 1 pencet lagi trip B pencet lagi ada pengecekan baterai dan jarak oli jarak fun belt sudah kita terangkan satu-satunya jadi ini kayak mobil guys ada jamnya juga trip B trip Odo trip 1 kemudian trip B kemudian ada status baterai apa kalau 14,5 ini normal guys dan jarak tempuh kilometer untuk oli gak perlu nyatet-nyatet lagi di buku dan jarak tempuh untuk fun belt terlihat canggih motor ini gak perlu lagi kita nyatet-nyatet guys oke dari fiturnya dia menyediakan itu dan kita langsung lari ke headlamp 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 lihat kayak robot disini dia menggunakan LED lampu atau lampu LED dan kita keren kan tampilannya kayak transformer kita coba hidupkan lampu senduanya guys atau hajatnya tuh keren kan lampu LED terus sendua-duanya hidup bisa kalian ikut langsung ikut touring oke kita langsung ke bagian yang menurut saya paling menarik guys stop lamp atau lampu belakangnya guys wow disini sporty banget sih menurut saya guys lebih lancip dan garang gak sih lebar gak kayak NMAX lama ini 155 sama ya sesinya tapi NMAX lama stop lampnya kotak gede guys yah itu aja mungkin yang bisa saya bahas terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam fian semut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati